Ya, saudara sementara itu pengelola hotel di Kota Palembang menyemprotkan cairan disinfektan secara berkala di seluruh ruangan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Penyemprotan cairan disinfektan di salah satu hotel berbintang sejak Januari 2020 atau sebelum isu COVID-19 memunca. Menurut pengelola salah satu hotel berbintang, penyemprotan cairan disinfektan menyasar ke seluruh bagian hotel, terutama kamar-kamar yang baru ditinggalkan tamu lokal maupun asing dan karyawan hotel pun diwajibkan memakai masker dan dibekali informasi terkait COVID-19. Tak hanya menyemprot cairan disinfektan, hotel juga menyediakan cairan sanitasi tangan di lobby hotel, lip toilet, dan ruang-ruang pertemuan. Hotel juga mendatangkan langsung dokter dari rumah sakit untuk mengedukasi seluruh karyawan terkait prosedur keamanan kesehatan dan memastikan kondisi imunitas karyawan tetap kebal. Dari Januari awal kita sudah melakukan penyemprotan dan pembersihan area-area kabel pintu, lip, semuanya itu sudah pemakaian disintekkan semua. Kalau buat kamar seluruhnya dan seluruh area di publik area kita semprot. Contohnya misalkan kalau misalkan bagi kabel pintu, itu kita dusting setiap 2 jam sekali, lip kita dusting setiap 2 jam sekali, seluruh kontra info, dan perincer-perincer yang ada di lobby, dan seluruh area, di publik area. Dampak kopi 19 terhadap okupansi hotel masih dikisaran 80 hingga 85 persen dengan mayoritas tamu dari domestik dan prosedur keamanan kesehatan tetap dilaksanakan hingga isu virus corona hilang. Bram Anahartipir Sumatera Stata melaporkan.